Oh ya, ini kelas 10 Oke, penjelasan ini kelas berapa dan seterusnya Jangan ditanya lagi kalau emang udah di BPA ya Tapi kalau emang harus disampaikan sebelum mulai Oke, jadi ulangi ya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Ada yang sakit ya? Ada Oh ada, siapa? Ada, buka-buka Semuanya udah tau kan apa yang akan kita belajar hari ini? Tau, belum tau Pokoknya minggu kemarin udah Bapak sampaikan ya? Baik, mulai hari ini kita akan belajar Tentang akhlak terkeji husnurzor, roja, dan taubat Semuanya bisa perhatikan ke layar depan KPPT sudah berkasiapkan Sebelumnya kita akan belajar mengenai husnurzor Tentu husnurzor kan bukan Apa namanya Bahasa atau kalimat yang asing Bagi kita Apalagi untuk kalian yang udah tingkat anak SMA Betul Ada yang tau Pengertian dari husnurzor? Bersangka baik Itu secara Luwoh atau secara bahasanya Nah sekarang secara istilahnya atau dilengkapnya dari husnurzor Ada yang tau? Ada kok Jadi husnurzor secara istilah Nah Yang pertama kita balik dulu yang tadi Husnurzor secara luwoh dulu Secara luwoh atau secara bahasa itu terdiri dari dua kata Yang pertama husnur dan Zon Husnur artinya Baik Dan zon artinya Berperasangka Makanya ada husnurzor Ada husnurzor Husnur khotimah Tadi katanya Paswa is Nah itu artinya Husnur khotimah Dengan akhir yang baik Baik Jadi ada kok secara husnurzor Secara istilah adalah Berperasangka baik Kepada setiap tindakan Atau kejadian baik Yang terjadi kepada diri sendiri Ataupun Orang lain Pak maksudnya Jadi begini Misalkan Ada orang lain Mendapat Dia melakukan sesuatu hal Yang kita belum tahu kejelasannya Misalkan Faiz lewat Depan rumah kita Bawa pisau berdarah Kalau orang husnurzor gimana? Itu kebalikan dari husnurzor Kan tadi kita sudah tahu Husnurzor adalah Berperasangka baik Kalau berperasangka baik Berarti Kalau lihat faiz lewat Depan rumah kita Bawa pisau Terus berdarah Kita mikirnya Oh itu faiz baru mengembalai Kambing Nah itu salah satu Jadi husnurzor Nanti orang selamat Tani Gitu ya Kalau sehusnur kebalikannya Ya Sekarang kita bahas dulu Tentang husnurzor Sehusnurnya nanti Ya Ada pun Macam-macam husnurzor Husnurzor Jadi husnurzor sendiri Itu dibagi menjadi Dikamacam Jadi yang pertama yaitu Husnurzor kepada Allah Alias kita Berperasangka baik Kepada Allah SWT Ada yang bisa Dediakan contohnya Contohnya Kalau berperasangka baik Kepada Allah itu gimana? Beli tambahan gak Pak? Ya Beli tambahan gak? Ya Kepada Sayang Ya 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 Misalkan ketika saya lagi sakit Saya husnurzor sama Allah Mungkin Allah lagi Ilmiahkan saya buat bersyukur Nah Bagus Itu salah satu Contoh husnurzor pada Allah SWT Ya Itu sudah Apa nanti ya Bisa tulis di belakang Jadi Jadi Husnurzor pada Allah itu kita selalu berperasangka baik Akan hal yang kita terima dari Allah Baik itu nikmat Musibah Dan yang lainnya Ya Kan ada hadisnya Nabi yang berkata Aku sesuai dengan perasangka yang baik Kalau kita berperasangka baik Ya Allah itu berarti Baik pada kita Kalau berperasangka baik Maka Allah akan memberikan hal-hal yang berduga pada kita Gitu ya Kemudian Husnurzor pada sesama Ayo Siapa yang bisa memberikan contoh pada sesama Husnurzor pada sesama itu Kita bersunurzor pada orang lain Ya jawabannya sebenarnya Udah tadi ya Yang di awal tadi Yang Pak Isra Depan ruang kita tadi kan Bisa sampai jumpa perselamatan Ya Mas Pak Isra Baik Yang ketiga Kita selalu bergajian Itu bersunurzor pada diri sendiri Yaitu Kita bersunurzor Maksudnya kita harus Nah itu kita ya Ada tipu sedikit Kita harus memiliki Pemikiran baik Kepada diri kita sendiri Ada yang bisa memberikan contoh Ayo Kepada diri sendiri Contohnya Percaya diri Kita mempercaya diri Mempercaya diri kita sendiri Kalau kita bisa Kita maju ke depan Kita berani Contohnya Mas Himas tadi Dia berani mengukapkan Perasaan 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 Bapak 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 Bosno Khotimaya Berarti kebalikannya Jadi Bosno Khotimaya Berperasaan Berperasaan Buruk Ya Berperasaan buruk Mas Alif Bisa berikan contoh Berperasaan buruk Gimana Berperasaan buruk Berperasaan buruk Berperasaan buruk Berperasaan buruk itu Berarti kayak Seperti Mas Faizra Depan kita Misalkan Mas Aji Mas Kausal Misalkan Mas Aji Lagi lewat Bonceng cewek Berusalkan Ya gimana Misalkan Bonceng cewek apa Bonceng cewek Kalau misalkan Kalau Kalau orang Seuzon Maka Berpikir Oh itu Mas Aji Mengapain itu Bahwa cewek Molang-olang-olang Gila kan ya Padahal kenyataan Walaupun kenyataan Seperti itu Mungkin Mas Aji Dia menolak Orang yang sejantar Kesaksan Atau gimana Itu kan Nau kan tahu Benar Itu Itulah yang namanya Seuzon Jadi Udah bisa bedakan Mana Seuzon Mana Seuzon Oke Salah Baik Untuk Seuzon Sebelum kita Ke Matris selanjutnya Jangan mau bertanya Tentang Seuzon Seuzon Sedapkan semua Pak Oh iya Mas Aji Saya mau tanya Pak Kalau kita Seuzon terus Itu efeknya Apa Pak Nah Bagus Pertanyaan yang sangat Menarik Menarik sekali ya Karena kita Takut Takut Kita Berbahan Kita Kita Berbahan Orang Terbahan Seseu Seuzon Terbahan Seuzon Ya Begini Mas Ali Ya Berbahan Mas Ali Gimana Kalau kita Selalu Huzun Gitu ya Nah Kita Memang Diajukan Selalu Huzun Huzun Tapi Kita Kita Diajukan Untuk waspada atau hati-hati Kalau kita selalu husnuzon Nanti kita bisa dipengaruhi orang Terbuat jahat Tapi ada pun manfaat Dari kita selalu berhusnuzon sendiri Itu sempat diungkapkan oleh Kalau orang yang selalu husnuzon Hidupnya akan cerah atau enteng Bahasanya Dia sakit, menganggapnya kita dapat pahala Dari dosa-dosa kita dikurangi Dia husnuzon pada Allah Kalau rumah kita Karena dia berpikir Oh mungkin ini sebetar lagi mau diganti yang baru Ya kan Jadi orang yang selalu husnuzon itu Hidupnya itu Cerah gitu loh, gak ada sedih-sedihnya Kalau bahasa orang sekarang gak ada set boy-nya Nah selanjutnya Materi yang kedua Yaitu Rojak Sudah tahu Rojak? Rojak Makan aja sih Itu Rojak Itu Rojak Jadi Rojak itu Rojak dari kata Roja Yang berarti secara bahasa Berarti mengharapkan sesuatu yang diinginkan Ngarep bahasanya Kalau kata orang Jawa Ngarep Dia inginkan sesuatu Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan Contoh ada yang membuat mobil Atau pengen apa Kalau mereka inginkan Jadi rojak kan gak mungkin Itu mustahil Jadi itu pengharap juga Dalam pengharap-perhatian Tapi ada rojak secara Maknanya Ya secara makna Dalam akhidah itu Dalam akhlak Secara Aduh kok berarti Lagi Ya Maafkan Bapak lah yang penuh Mengharapkan Rido Rahmat dan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Istilah berat ya Kan udah jangan Itu nipu Aduh Masa ini kemana tadi ini Ya Jadi Kita tuh mengharapkan Atau menginginkan Rido Dan juga Rahmat serta Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap tindakan kita Kita kerja Kita mengharapkan Kerjain kita ini Bukan sekedar cari Duit Jadi kita kerja Mengharapkan Kita menanaikan Perintah Allah Kalau kita harus Menjaga diri kita Memberikan angka Pada keluarga kita nanti Jadi kita mengharapkan Rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmatnya Kemudian juga kita berharap Agar pekerjaan kita Ini ditolong oleh Allah Agar bisa selesai dengan sempurna Dan Itu makna dari Raja Ciri-ciri sifat Raja Ini kok Belum tertulis Ya Nampaknya Waktu sudah sedikit Nepet Baik kita percepat Berarti Ciri-ciri sifat Raja Itu ada dua Ya Di buku paket kalian itu disebutkan dua Walaupun sebenarnya ada banyak Dua aja yang baru bahas Yang pertama optimis Ya ini gak perlu dijelaskan lah ya Optimis apa ya Paham semua ya Sifat pantang menyerah Maju terus pantang mundur Ya Maju tak gentar Kalau kata Para pahlawan Jadi kalau kita bersifat optimis Ya Otomatis kita bakal memikir sifat Raja Karena Kalau optimis kan kita Harus maju terus Otomatis kita mengharapkan sesuatu Apa yang akan kita dapat nantinya Gitu ya Kemudian Yang kedua itu Sifat Dinamis Terus ingin berkembang Mau maju terus gitu loh Gak mau stuck di satu tempat Ya Kemudian berpikir cerdas Dan rajin beradaptasi Rajin beradaptasi dengan lingkungannya Jadi dia bisa berbau dengan yang lain Ya Nah Ada pertanyaan dulu di Raja Sebelumnya yang lain Oke Paham semua Laper Ya nanti ya Kita makan baru Jadi Tadikah kita tahu Raja Nah kemudian Ada gak yang tahu Manfaat Raja itu sendiri Di kehidupan nyata Raja Manfaat sendiri Manfaat dalam kehidupan nyata kita Raja itu apa Manfaat Gak boleh manfaat Gak boleh manfaat Itu kan berarti bukan manfaat Gak boleh manfaat Manfaatnya Bagi kita itu Kita gak Bakal mudah bersedih Dan gak mudah putus asa Karena kita selalu mempunyai harapan Karena orang putus asa Adalah orang yang tidak memiliki tujuan lagi Ya gak Adalah orang yang stuck di satu tempat Dan tidak memiliki apa-apa lagi yang dikejar Itu orang putus asa Ya Jadi Cata-cata manfaatnya Bagi kehidupan kita Dari itu tadi Oke Nampaknya waktu sudah habis Untuk materi taubat Kita lanjutkan untuk minggu depan Minggu depan aja lah Nanti kalian mau lembut Nanti kalian mau lembut Nanti sore kok Baik Ya Untuk ini kita lanjutkan untuk minggu depan aja Bisa duduknya dirapikan Kita siap-siap doa sebelum pulang ya Baik Jika bisa berdoa Kita akhiri Perpelajaran hari ini Dengan doa Kifatur Majelis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh